Awalnya, tanaman talas beneng tumbuh liar sekitar kaki Gunung Karang. Tapi sekarang, banyak keluarga yang membudi dayakannya. Biasanya panen dilakukan tiap 6 bulan sekali. Padahal kalau didiamkan sampai 2 tahun, ukuran talas beneng ini bisa mencapai 1,5 meter dengan bobot sampai 45 kilogram. Nggak cuma ukurannya aja yang besar guys, kadar proteinnya juga tinggi. Jadi nggak sekitar bongstor gitu loh. Makanya, tumbuhan ini menjadi salah satu bahan pangan pokok di Bantan selain beras. Pengolahannya juga beragam guys. Tapi yang paling banyak diproduksi adalah tepung. Tahap pertama, talas dipotong hingga menjadi bagian yang kecil. Setelah diiris, kemudian dijemur hingga kering. Kalau udah kering, kemudian digiling. Tuh, jadi deh, tepung dari talas koneng. Kalian tahu nggak sih, sekitar 5 hingga 7 ton tepung talas di Indonesia berasal dari Pandeglang lho. Karena setidaknya ada 2.400 sepalat keluarga di sini yang menanam talas beneng. Nah, karena udah berbentuk tepung, pasti bisa diolah jadi makanan dong. Sekarang kita bikin pizza dari tepung talas yuk. Bahannya ada susu bubuk, garam, margarin, tepung terigu, ragi, pelembut, keju mozzarella, telur, air, dan minyak. Jangan ketinggalan tepung talas benengnya. Pertama, campur semua bahan bubuk. Tambahkan telur, margarin, air, minyak, dan garam. Kemudian aduk hingga rata. Jika adonan sudah menyatu, bentuk sesuai keinginan. Tusuk dengan stik untuk mempermudah ketika makan. Kalau udah, bentuk adonan dan tusuk dengan stik. Tambahkan topping di atasnya, seperti jagung, paprika, sosis, mozzarella, mayonnaise, keceprek, dan saus. Terakhir, masukkan ke dalam oven selama 30 menit. Sambil nunggu, bikin olah lain yuk. Kali ini, buat dessert. Bahannya adalah prisa taro dan banana. Kemudian susu klu krim, kental manis, gula, garam, serta talas yang udah dirilam dalam air garam. Campur semua bahan ke dalam blender. Jika udah rata, tuang ke dalam wajan. Panaskan hingga mendidih, tapi jangan lupa. Terus diaduk ya guys, agar adonannya gak nempel di pinggiran. Jika udah mendidih, angkat dan tuang ke dalam gelas. Jadi deh. Yes, sesimpel itu guys. Tapi belum bisa dimakan. Harus didinginkan dulu di dalam freezer. Ini dia nih yang udah jadinya. Steak pizza dan es krim talas beneng. Kamu bisa menikmati ini semua hanya di pandai gelang guys. Karena talas beneng hanya tumbuh di kaki gunung karang. Jenis umbi-umbian ini sudah diakui sebagai tumbuhan khas daerah Banten. Manfaat dan kualitasnya juga paling baik di antara yang lain. Tidak heran kalau negara Belanda sampai mengajukan permintaan sampai 30 ton untuk bahan dasar kosmetik. Oh iya, selain jadi pizza dan es krim, talas beneng juga bisa diolah jadi keripik guys. Bahan-bahannya sederhana aja. Hanya butuh talas beneng, dark coklat, dan gula halus. Yes, kali ini mau bikin keripik rasa coklat, biar rasanya gak cuma asin aja. Pertama, setelah talasnya dicuci dan direndam, kemudian diris tipis. Kalian pasti tau dong, talas itu terkenal suka bikin gatal. Karena memiliki zak oksalat yang tinggi. Tapi semua tergantung cara ngolahnya guys. Triknya mudah kok, hanya perlu merendam talas dalam air garam dalam waktu semalaman. Kalau udah melalui proses perendaman, barulah talas aman untuk diolah dan dikonsumsi. Lanjut, irisan talasnya kemudian digoreng sampai garing. Selesai goreng, tiriskan minyaknya. Sambil nunggu, kita carikan coklatnya. Udah mau jadi nih guys, tinggal campurkan keripik dengan hot coklat. Pastikan permukanya tertutup semua. Kemudian diamkan beberapa menit hingga mengering. Terakhir, taburkan gula halus untuk menambah rasa manis. Usaha keripik talas coklat ini dimulai pada tahun 2017. Dulu hanya iseng dilakukan oleh Teh Yuli karena dapat tugas kampus. Tapi karena marketnya menjanjikan, jadi diseriusin deh. Apalagi dengan inovasinya, wanita muda ini berhasil memenangkan juara harapan tiga dalam kompetisi nasional Yacht Entrepreneur Spirit Competition. Dalam sebulan, Teh Yuli menggunakan 30 kg talas untuk memproduksi keripik talasnya. Satu bungkusnya murah banget guys, cuma 15 ribu. Udah gitu, kamu bisa request untuk dibuatan buket.